Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengaktifkan koreksi otomatis di HP Realme. Nah fitur koreksi otomatis berfungsi saat kalian mengetik kata yang salah, maka akan dikoreksi otomatis oleh fitur tersebut. Nah contohnya saat saya ketikan kambing, seperti ini, ini kan tulisan saya salah, karena diakhiri dengan kata K. Namun setelah saya spasi, seperti ini, maka kata ini menjadi benar penulisannya. Nah lantas bagaimana caranya untuk mengaktifkan fitur tersebut? Nah berikut tutorialnya. Nah langkah pertama adalah kita pergi ke pengaturan. Nah kemudian kita bisa scroll ke bawah dulu, sampai menemukan menu pengaturan tambahan. Kita pilih menu pengaturan tambahan. Nah disini kita pilih menu keyboard dan metode input. Kemudian kita pilih keyboard, lalu kita pilih koreksi teks. Nah kemudian untuk pengaturannya, nah di bagian saran ini, kalian nyalakan, tampilkan strip saran, saran kata berikutnya, blokir kata tak pantas, dan tampilkan saran emoji. Kalian aktifkan, nah kemudian, yang paling penting adalah, di bagian koreksi otomatis ini, kalian wajib nyalakan, seperti ini. Agar saat kalian menuliskan kata yang salah, ejaannya, nah kata tersebut bisa dibenarkan. Oke langsung kita coba saja. Kita kembali, dan kita pergi ke whatsapp, untuk mencobanya. Nah disini saya akan menuliskan kata kambing. Namun itu salah penulisannya, seperti ini. Karena diakhiri dengan kata K, bukan G. Namun setelah saya spasi, saya beri spasi seperti ini, maka kata tersebut akan benar. Itulah fitur koreksi otomatis atau auto-correct. Nah mudah bukan cara untuk mengaktifkan fitur koreksi otomatis di HP Realme. Nah oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini, see you next video, bye bye.